Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mas Go Kreatif. Oke, video kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial video sebelumnya mengenai Aurora 3D Presentation membuat animasi text atau node text. Pada video kali ini kita akan membuat animasi shape atau node shape. Oke, seperti biasa, pertama-tama buka dulu programnya. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa, di pengaturan awal ada 3 hal yang perlu kita setting. Pertama, yaitu untuk bagian navigation bar kita buang dulu. Untuk bagian camera lock kita unlock. Kemudian ada di bagian panel interaktifnya, kita aktifkan. Nah, di sebelah sini ya. Nah, ini penting sekali nanti. Oke, sebelumnya kita sudah membuat animasi text. Atau node text. Sekarang kita coba yang shape. Shape ini ada banyak sekali. Coba kita klik anak panahnya ini. Nah, ini ada rectangle shape. Itu shape yang kotak. Kemudian ada round red. Round red. Itu agak, tepinya itu ada bulatannya dikit. Ada eclipse. Kita coba satu persatu ya. Kita bikin rectangle. Seperti ini aja. Oke. Tangle. Kemudian kita bikin lagi yang round. Coba kita ulangi bikinnya yang enak aja nih. Tangle. Klik. Bikin lagi yang round. Klik. Bikin lagi yang ellipse. Bikin lagi yang arch. Bikin lagi yang... Nah, itu bintang-bintang. Di lima. tombol arah kotak kubus round cube nah ini pair lingkaran buat silinder ring text nah ini selain daripada shape yang sudah dibentuk ini juga ada banyak sekali shape yang bisa kita masukkan ke sini misal ada shape ambil dari text kita ambil contoh yang ini nah dia akan gambar seperti ini kemudian ada svg nah disini selain dari yang sudah disediakan dari program ini teman-teman kalau misalnya pengen membuat custom sendiri dari object shape nya itu teman-teman bisa import file svg nah ini ini sudah ada disini cuma nanti kalau misalnya punya custom nya tinggal open aja open svg file biasanya dibikin pakai corel ilustrator atau file program desain lainnya yang penting disimpan dalam format svg ini saya ambil contoh yang sudah ada aja oke telepon selanjutnya ada freehand shape nah ini untuk membuat gambar sendiri ini langsung di aplikasi ini nah saya gambar ini aja cuma contoh nah seperti ini oke seperti itu ya untuk property line ini sama dengan yang text ini saja ini nanti bisa kita animasiin lebih asik lagi bisa ubah warnanya bisa dan lain-lain contoh disini saya mau membuat ikaran ini nah kalau untuk shape shape itu pengaturannya di sebelah sini ya nah ini untuk perataannya bisa diatur disini nanti teman-teman explore sendiri saya rasa bisa lah kemudian shape type nah ini sama property property ini radiusnya angel nya untuk yang shape tadi kemudian ada fill fill itu warnanya shape nya ini kita kasih warna orange orang ini kemudian ada animasinya animasinya ini aja ini yang animasinya rotasi nah tuh muter-muter jadi kayak kelihatan lebih berkilau cek lagi animasinya kalau dia reflektif dia lebih apa ya lebih lembut lagi ini mirror nah tuh ubah warnanya juga dia ngikut nanti buning gold biar kayak emas nah ini objeknya jadi efeknya muter-muter seperti ini tapi ini sebenarnya efek dari animasi rotasi yang kita bikin kemudian ada ikaran nah ini ini asik juga nih buat bikin bulat dunia bulat dunia ini kasih fill kalau untuk bulat dunia kita butuh efek ini efek teksturnya tekstur bulat dunia kan globo nih saya download dulu ya oke disini saya sudah siapkan globo kita masukkan nah ini udah jadi bulat dunia nih kita puter seperti ini ya ini kalau mau membuat planet bumi nah ini teman-teman bisa ini bisa atur animasinya berputar atau berpindah atau yang lebih seru teman-teman bisa membuat sebuah animasi galaksi jadi ada mataharinya ada marsnya ada planet buminya nanti teman-teman ini aja kembangin sendiri posisi kamera wah kejauhan dekatkan lagi oke disini ini objek lain saya hapus dulu ya ini tadi saya kasih contoh aja cara pembuatannya disini oke ini saya kasih contoh objek bumi dan objek yang ke data ini kalau untuk menyamakan posisi ini dengan ini klik dulu ini save ini baru tekan yang same position gimana nih ini same position ini harusnya ini harusnya nyikuti doang nih same position udah ini postnya udah sama lihat dari samping udah sama ya saya geser kemudian saya membuat membuat tiga tombol di bawah postnya saya samain dengan ini same position sorry tekan objek yang mau dipindah kontrol objek tujuannya pilih same position yang ini nah dia posisinya udah di dalam sini kita geser ke depan sorry kita geser ke bawah kita perkecil pakai yang ini nah kita geser kesini kita copy duplikat taruh sini ini kita same position dulu ini kontrol same position mau perataan aja gak mau dia same position maunya satu geser ke sini duplikat lagi tiga yang lainnya saya hapus dulu disini saya mau bikin lagi shape biasa rectangle saya duplikat atas samain geser ke sini kemudian saya duplikat lagi bikin satu lagi buat di sebelah kanannya kayaknya kegedean ini masih asal ya jadi disesuaikan aja biar lurus di set kamera posisinya atur dulu nih biar sama ya kurang lebih disini one digit oke udah pas udah kita tambahkan satu shape lagi yang ini nih cylinder oh ini aja wing oke posisinya disamain dengan ini same position cukup banget ya kita kecil same position udah dikecilin taruh sini oke ini saya sudah buat tiga shape ini akan saya buat animasinya masing-masing ini adalah animasi untuk mengubah warna ini saya kasih warna dulu nih feelnya warna merah kemudian di bagian bevel bevelnya saya kasih animasi kuning dan dia berputar animasi rotation terus ini saya kasih warna biru birunya biru mana ya ini oh ini kemudian untuk bevelnya bevel itu tepinya ya tepinya saya kasih animasi warna putih putih animasi ini kemudian animasinya berputar oke kemudian yang ini feelnya saya kasih warna hijau hijau kemudian bevelnya 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 saya kasih warna oran masuk hijau muda deh oh jangan oke ini aja yang agak mirip-mirip animasi nanti untuk warna teman-teman pilih sendiri aja oke atau biar biar kompak ininya bevelnya merah juga lah bevelnya merah ini bevelnya biru biru yang agak muda ini bevelnya hijau hijau muda ini juga merah muda pink oke disini ada tiga tombol ya nanti akan kita buat tombol nah untuk memudahkan kita dalam membuat animasi supaya tidak tertukar sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa di dalam setiap slide itu ada yang namanya hirarki nah hirarki ini disini kita kasih nama dulu kita bisa tahu statement yang sedang kita pilih nah ini kita kasih nama dulu double click aja kita akan buat ini sebagai tombol berarti tombol merah tombol merah nah enaknya kalau sudah dibuat hirarki seperti ini atau penamaan seperti ini ketika kita membuat sebuah event atau action itu akan mudah sekali kita baca artinya disini namanya juga sudah sesuai kemudian ini tombol biru tombol biru yang ini tombol hijau ini saya kasih nama globo ini saya kasih nama kotak ini saya kasih nama gunung namanya bebas teman-teman ini saya kasih nama nanti ini saya akan buat efek lagi geser lagi belakangannya oke sekarang saya mau globenya berputar terus-menerus berarti pertama seperti biasa di slide ini kita bikin animasi on slide show ini terus-menerus ya loop terus-menerus kemudian klik ini ketika di slide show tambahkan animasi node kalau sebelumnya berarti rotasi berarti disini ya rotasi aturnya di sumbu z z 7 360 berputarnya ke kanan atau kiri tadi ke kanan yang ikut aja nah ini durasinya durasinya agak lama biar kelihatan keren 10 nah keren kan itu akan berputar terus menerus kasih waktunya repeat until end end of slide coba kita tunggu sampai selesai dia nah dia terus berputar ya ya kalau buminya berhenti mah namanya udah kiamat bercanda bercanda oke jadi ketika slideshow nanti dia akan terus berputar seperti ini dan untuk yang ini kita bevelnya kasih warna bevel kita kasih warna kuning dan animasi animasinya kayak gini aja lah kemudian feelnya kita kasih warna yang cerah dasarnya putih dan yang ini kita kasih warna ini cuma satu sama feel doang warna gold warna gold gini udah ubah warna oke selanjutnya kita akan membuat objeknya berubah-ubah nah kalau ini kan udah saya kasih tekstur global jadi dia berputar aja kita gak kasih efek lain-lainnya nah sekarang kita akan mengubah shape ini menjadi warnanya sesuai dengan yang ini oke kita coba oke jadi begini ini ada tiga tombol tombol warna merah tombol warna biru dan tombol warna hijau nah saya pengen ketika tombol warna merah diklik maka yang ini warnanya berubah mengikuti warna tombol ini ketika tombol biru diklik dia ikut jadi biru ketika tombol hijau diklik dia ikut jadi hijau nah caranya gimana ini sangat simple ini sebelum hapus tadi nih pertama saya bikin dulu eventnya event dari apa klik dulu event dari tombol ini diklik node-nya tombolnya kemudian tambahkan event event node left mouse click oke sudah centang kemudian pilih node yang akan dibikin animasi di bawah event ini sekarang pilih node mana saya pengen node ini objek yang kotak ini ya kotak ini ketika tombol left mouse click atau ketika yang ini diklik maka saya mau menambahkan aksi kepada objek ini ya atau node ini aksinya adalah mengubah warna oke nah ini ada banyak ada move ada mindah ada rotasi ada scale ubah ukuran ada transparansi nah saya pengen mengubah yang ini property property-nya menjadi ubah warna ubah warnanya menjadi apa pilih disini warnanya sesuai dengan ini merah oke nah ini ya coba sekarang kita jalankan preview nah normalnya kan putih nah sekarang saya pengen ubah ini menjadi merah nah yang ikut merah gitu ya oke sekarang kita atur yang biru sama seperti di awal nah ini kan asiknya disini kalau di hirarki sudah dikasih nama disini kita gak bingung oh ini eventnya punya tombol merah kalau nanti kita mau menambahkan sebuah aksi lagi dari sebuah event tombol merah itu kita tidak bingung untuk menyeleksi ini punya siapa punya siapa karena sudah ada namanya nah itu manfaatnya dari kita memberi nama pada setiap hirarki oke jadi sebelum dibuatkan sebuah event atau action pastikan nama hirarkinya ditentukan dulu soalnya kalau membuat nama hirarki belakangan nanti di bagian interaktifnya dia tidak berubah dan kadang tidak aktif juga oke sekarang yang biru langsung kita aktif aktifkan kemudian tambahkan event event eventnya left mouse klik centang kemudian mana ini mau saya ubah warnanya menjadi sesuai node animation ingat ya disini saya hanya mengubah propertinya bisa diganti konten juga tapi disini saya hanya mengubah properti warna warnanya kan biru saya buat warna biru juga oke nanti dia ikut biru kemudian yang ketiga saya bikin yang hijau hijau tambahkan event mouse click kemudian di bagian ini kita klik tambahkan node animation natural property nya warnanya hijau nah dia ikut hijau nah nanti animasi ini bisa kita kembangkan lebih banyak lagi yang penting dasarnya seperti ini dulu oke sekarang kita play defaultnya seperti ini buminya berputar terus menerus merah dia menjadi merah biru dia menjadi biru hijau dia menjadi hijau nah seperti itu ya sangat simpel kemudian kita akan memberi efek yang ini ini dua aja cukup dua aja cukup nah seperti ini saya pengen ini putar kiri putar kanan berarti saya kasih efek disini on left mouse click udah ya oh sorry belum kasih nama nih berarti ini putar kiri putar kiri nah karena nanti objeknya begitu banyak teman-teman bisa tentukan namanya sendiri ya ini putar kanan putar kiri kita tambahkan sebuah event on mouse click kemudian pilih objek yang akan dikasih aksi kemudian ditambahkan animation animation nya saya bikin rotasi rotasinya berarti di rotasi sumbu Y sebanyak 360 putar kiri berarti minus minus nah ini untuk perulangannya until the end until the next click aja durasinya saya buat 10 nah karena objeknya kayak gini kan gak kelihatan nih kasih aja fillnya ini fill buat biar kelihatan aja ya oke gak bisa dikasih ini masih coba review nah buminya muter lupa warna merah biru hijau muter ke kiri nah ini belum dikasih sekarang yang sini tambahkan event on left mouse click putar kanan pilih objeknya add note animation kemudian pilih rotation kalau tadi min 360 berarti sekarang 360 oke sorry ininya terlalu cepat ini 10 nah seperti itu ya mungkin lebih asik lagi kita tambahkan shape lagi 1 2 di sini duplikat atas bawah nah kita akan bikin ketika ini tekan tombol atas nanti ini 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 geser ke atas tau ya atas selain di sini langsung di klik kita juga bisa klik di hirerginya kemudian tambahkan event kita coba di sini hirergi tambahkan event ketika left mouse click oke kemudian saya pilih objek ini ketikanya saya mau buat aksi terhadap objek itu objeknya saya ubah ke atas berarti ke movement movementnya kemana ke arah Y bener gak ke arah Y ke arah 5 aja 5 oke nah 5 cukup ya ini udah di group nih 1 nih kemudian yang bawah kita tambahkan mouse click kita group tiga-tiganya kemudian kita buat node animation movement ininya min 5 nah seperti itu kita akan coba presentation preview oke ini udah berputar saya ubah warnanya merah biru hijau geser atas klik lagi geser yang kedua klik lagi geser yang ketiga nah ini kan kliknya satu per satu nah bagaimana biar kliknya itu ketika di klik atas semuanya pindah nah caranya sangat simple cukup di ini aja uncheck aja untuk centangnya atau ini coba preview geser atas satu detik masih satu per satu berarti kita buang semua trigger nya oke preview oke sekarang kita coba cek preview ganti warna merah warna biru warna hijau buminya berputar udah kita geser ke atas buminya dulu kotakannya ngikut piramidnya ngikut geser ke bawah belum ya oke jadi seperti ini untuk membuat semuanya berpindah ininya di uncheck semua ya kalau misalnya kita cek semua cek semua hasilnya seperti ini review geser ke atas dia akan satu per satu ketika di klik ketika di klik nah kita geser lagi dia akan urutan lagi oke terus kita pengen ininya bareng ngangkatnya berarti tinggal di uncheck aja coba review set nah dia geser bareng atas sambil diputar juga bisa geser lagi nah yang ke bawahnya kita atur lagi seperti itu ya kemudian yang ke bawah nah ini on mouse klik ke bawah ini coba kita hapus dulu ini hapus dulu ini tadi kan ke atas nih ke atas lihat propertinya propertinya disini minus 5 kita bikin yang ke bawah add node left mouse klik ke bawah udah kemudian klik tiga objeknya add animation node dibagian disini movement minus 5 oke yap ini karena pengen pindahnya bareng-bareng berarti di uncheck kita coba geser bawah geser atas ubah warna putar-putar nah ini kalau mau ditambahin efek animasi suara lagi juga bisa misalnya putar kanan putar kiri putar bawah putar atas nah ini biasanya untuk presentasi produk atau semacam objek yang tiga dimensi yang membutuhkan dari membutuhkan dilihat dari berbagai sudut nanti di video berikutnya akan saya buatkan contoh misalnya presentasi lemari atau presentasi apa saya buatkan ya tapi sekarang yang penting dasarnya sudah tahu dasar penggunaan dari animasi event dan aksi sangat simple nah ini saya mau menambahkan efek lagi ketika saya arahkan ke sini dia akan berubah warna oke lebih lebih komplek lagi ya ketika tombol atas di arahkan mouse ke sini on mouse on mouse enter jadi ketika mouse-nya ke sini aja on mouse enter dia mengubah warna dia menjadi ubah color klik propertinya saya pilih menjadi warna kuning oke coba kita preview nah udah tapi saya mau menambahkan efek lagi ketika on mouse leave artinya ketika mouse-nya meninggalkan ini node-nya node-action-nya kita kasih reset property color now preview set set oh ini yang gak ngikut nih kita tes lagi preview oh gak mau dia oke ulangi lagi harusnya ganti warna putih oh property-nya belum saya isi putih eh kembali ke biru ini ya ini gak sama ya eh gak paca sama lah mouse enter mouse lift nah jadi itu ya efek untuk memberikan efek pada tombolnya atau ditambahkan tooltip karena kita sudah membuat efek hover-nya kita masuk ke ini aja ke bagian mouse enter saya tambahkan tooltip tooltip action ini geser atas untuk geser atas oke nah untuk geser atas ketika hover itu ngikut ininya ya mouse enter mouse lift oh untuk geser atas ya bener kita coba presentation slide set nah untuk geser atas keluar nah udah seperti itu mungkin tambahkan di bagian coba kalau ini mouse lift-nya saya ganti animasinya dengan ini saya kasih not action set kalau reset note jadinya seperti apa eh maaf ini atas nih delete saya kasih mana ini tadi harusnya ini atas ketika mouse ketika mouse left delete ketika mouse left ditambahkan asin note reset coba ditest dulu mouse enter nya mana tadi ketika mouse enter ketika mouse enter ini tambahkan animasi ubah property warna menjadi kuning ulangin lagi ya ketika mouse left reset nah jadi pakainya reset ya biar warnanya kembali oke sekarang kita coba lagi di yang mouse atas mouse atas ketika mouse enter tambahkan tooltip tooltip nya ini arah atas oke kita lihat dulu set atas kita klik lagi nah ini uncheck gear yang ikut ikut ini apply arah atas oke itu ya ini arah bawah klik bisa ditambahkan efek suara kamu klik atas bawah kamu klik atas kamu klik bawah itu bisa nanti di efek sound kemudian ini yang bagian bawah on mouse klik udah tau ya kemudian on mouse enter belum ini mouse left yang atas reset nah hilang review set set ini ratas klik kasih ratas nah udah belum nah sekarang kita kasih efek yang ini efeknya sama on mouse enter ketika tombol atau kursor diarahkan kesini tambahkan animasi node animasi node nya cuma ubah property property nya jadi warna kuning oke kemudian di bawahnya kita tambahkan tooltip ini arah bawah oke tooltip nya di trigger nya di centang aduh di uncheck sorry kemudian tambahkan lagi ketika mouse left left artinya ketika mouse meninggalkan ini klik lagi yang ini tambahkan aksi aksi nya itu node action node reset oke kita coba kuning arah atas muncul kuning ini 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 arah bawah arah atas klik kuning ini arah bawah nah putar kiri putar kanan warna hijau warna biru warna merah nah seperti itu ya teman-teman ya untuk animasi sederhana mengubah property dan membuat perpindahan atau movement dengan tombol nanti berikutnya teman-teman bisa explore lagi lebih banyak dan ini sebenarnya cuma dasarnya aja tapi sudah mencukupi untuk membuat animasi yang lebih bagus makanya yang penting teman-teman tahu dulu dasarnya seperti apa nanti tinggal di explore ke bentuk-bentuk yang lainnya nanti mungkin berikutnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya saya membuatkan contoh yang 3D setelah masuk di bagian materi objek objek ini kan banyak objek ini kan banyak ini ada image video 3D model nah 3D model ini lebih seru karena kita bisa membuat animasi 3D tanpa perlu coding kemudian ada tabel 3D navigasi navigasi itu yang next pack kemudian ada wall wall itu nanti akan kita pelajari di video-video berikutnya berarti untuk materi shape atau animasi shape mungkin cukup sampai disini dulu kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum jelas atau butuh penjelasan lainnya tulis saja di kolom komentar dan kalau teman-teman punya cara lain atau menemukan cara yang lebih mudah juga sampaikan juga di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu oke terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati